Selanjutnya, tahun 2022-2027 untuk kecalanan Komunasam, saya memajukan diri untuk menjadi calon Komunasam 2022-2022. Satu keseratan yang diminta adalah bahwa calon tersebut harus membuat makalah. Dan makalah itu adalah berisi tentang bagaimanakah tantangan dan peluang Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. Waktu pemikiran kritis, pula tema yang diberikan. Dan saya ingin menyampaikan makalah saya ini pada saat ini untuk dapat dipahami dengan baik. Kalau saudara, ini mendukung saya menjadi calon Komunasam, inilah penukulan saya mengenai tantangan dari masa depan. Peluang Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. Tantangan dan peluang Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia pada masa depan, secara khusus pada kemimpinan Komunasam 2022-2027, perlu diposisikan secara tepat agar mereka yang menuduki posisi itu dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Kita tentu paham bahwa tantangan yang dihadapi Komunasam pada masa depan, tentu saja akan jauh lebih sulit dibandingkan tantangan pada masa sebelumnya. Apabila mereka yang terpilih sebagai anggota Komunasam itu mampu memosisikan tantangan dan peluang yang akan dihadapi Komunasam secara tepat, maka Komunasam pada periode yang akan datang itu akan dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Pemikiran, ritis, tantangan, dan peluang Komunasam, berlama-lama yang saya buat dan saya sedajukan untuk pendaftaran dan telah mendapatkan pendaftaran yaitu 0.945. Jadi, pingsar Antara Duta Barat, ya, KH 0.985, iklan oleh pendapatan saya. Jadi, pembicaraan dari situ, saya dah selatkan kepada analisis SWAT, RAN, Goodness, Opportunity, and TRAP, atau analisis kekuatan kelemahan untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dan secara bersamaan menekan tantangan yang akan datang. Pemikiran, ritis, terkait tantangan dan peluang Komunasam, ini juga menyertai analisis lingkungan atau konteks Indonesia yang berada. Ada sebuah alternatif-solutif, penyelesaian perkara HAM pada tempat tertentu tidak bisa diterapkan pada segala konteks. Bersebabnya, misalnya ini dapat dikelompokkan pada sebuah pemikiran kritis yang memuat atau memaparkan kondisi saat ini dan kemudian membandingkan pada kondisi-kondisi yang diharapkan. Apa realitasnya dan apa yang diharapkan berdua juga beradaan teori apa yang seharusnya. Ini adalah dasar dari perkara kritis saya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai kekuatan. Hak asasi manusia sebagai hak yang lengkap pada diri manusia. Artinya, semua manusia memiliki hak asasi karena lahir sebagai manusia. Itu dapat diperhami bahwa semua manusia memiliki hak-hak yang lengkap dalam diri ini. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang tidak membutuhkan proteksi terhadap hak-hak asasi manusia yang melekat dalam diri ini. Itulah yang dinyatakan dalam deklarasi pihak-pihak di dunia besar HAM atau Duham. Itu ternyataan dari beribu-ribu masyarakat dunia yang menyatakan bahwa proteksi dari hak-hak yang melekat diri melekat pada dirinya harus dilakukan oleh negara oleh pemerintahan bangsa-bangsa. Karena negara perusahaan bangsa-bangsa itulah yang menerapkan hukum publik dan setiap individu yang beralih di publik perlu dirimikin oleh hukum publik dan yang memiliki hak untuk melaksanakan keterlibat masyarakat adalah negara aparat keamanan. Selain itu, maka HAM juga mengajarkan kepada kita atau memberitahu kepada kita bahwa negara pemerintah perlu melindungi hak-hak asasi manusia. meski hak-hak itu bukan diberikan oleh negara, tapi hak-hak itu melekat pada setiap manusia dan karena hak-hak itu melekat pada setiap manusia, maka negara wajib melindungi. Itulah kekuatan-kekuatan yang harus kita terima. Dan itu kemudian, guna yang namanya instrumen-instrumen yang bersifat mengikat konvensi-konvensi. Baik itu konvensi-konvensi mengenai hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi dan kemudian juga konvensi-konvensi lainnya seperti konvensi genocide atau konvensi-konvensi mengenai pelajaran pelajaran HAM kemudian juga konvensi-konvensi mengenai menentang peniksaan jadi itu juga segala bentuk pengatusan istimewa selasial konvensi-konvensi itu pada umumnya sudah dilatifikasi di Indonesia. Itu artinya bahwa peniksaan di Indonesia ini memiliki banyak instrumen untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Bukannya instrumennya yang mereka menikat tetapi juga banyak instrumen-instrumen yang tidak menikat dimana secara khusus bagaimana perjuangan HAM bagaimana penerapan HAM yang berbeda tetapi ada pedoman-pedoman bagi pedoman biar tidak menikat dan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sesungguhnya sangat menolong Pernas HAM itu untuk bisa menjalankan tugas-tugas itu sebenarnya kelemahan bagaimana kelemahannya Pernas HAM saat ini kalau kita memperhatikan Pernas HAM saat ini salah satu kelemahannya adalah keuntungan masyarakat secara khusus terkait penyelesaian HAM berat masih merupakan pekerjaan rumah dari Pernas HAM dari masa ke masa salah satu persoalan yang membuat penyelesaian HAM berat oleh Pernas HAM ini menurut saya adalah kurangnya kerjasama Pernas HAM dengan lembaga-lembaga pemerintah dan juga lembaga-lembaga masyarakat yang memperjuangkan hak pengamatan pemerintah kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga peningkat atau pengamatan saya adalah Pernas HAM itu terlihat ya dalam lembaga-lembaga strategi penyelesaian HAM berat musiknya Pernas HAM itu perlu menghidangkan komponil masyarakat terkait dalam penyelesaian HAM berat dan hal ini Pernas HAM harus mampu membangkitkan kesadaran semua pihak bahwa penyelesaian HAM berat bukanlah untuk mengucap belas hubungan antar kelompok dan masyarakat tetapi harus disadari bahwa itu merupakan harusnya kepentingan bersama tapi Pernas HAM harus mampu membangkitkan kesadaran bahwa penyelesaian HAM berat itu memiliki tanggung jawab semua individu wapun dan masyarakat Indonesia jadi Pernas HAM bisa bekerja bersama dengan seluruh individu dalam bangsa ini untuk penyelesaian persoan-persoan tersebut karena membiarkan kejahatan tanpa penyelesaian yang adil para khusus HAM berat itu sama saja membuka peluang berulangnya pelanggaran HAM berat itu karena itu tidak ada individu komunitas yang mengingat itu harusnya Pernas HAM berat itu bisa didorong secara bersama-sama untuk kebaikan bersama bukan untuk mendiskriminasikan karena memang tidak boleh ataupun dengan untuk mencari-cari kesalahan ataupun mencari pembalasan dedak tapi sebuah usaha bahwa kita tidak bisa melupakan pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu supaya kita jangan mengulanginya tapi kita tidak kita mau memberi dengannya atau semua yang dari berat tidak lagi memperhitungkannya kenapa tidak lagi memperhitungkannya karena terjadi penyelesaian-penyelesaian yang ada saya pikir ini merupakan hal yang penting dalam penyelesaian HAM berat dan demikian maka tantangan kemas HAM menurut saya dalam melalui sepam tantangan masa depan tentu saja memiliki banyak keluar sebenarnya secara khusus dalam menekan tantangan-tantangan masa depan itu untuk memaksimalkan keluar-keluar yang ada tantangan penyelesaian-penyelesaian penegakan dan penggunaan hak asasi manusia di Indonesia selalu saja hadir dari masa ke masa jadi katakan bahwa tantangan komunas HAM tidak pernah sepi dari masa ke masa persoalannya adalah bagaimana komunas HAM mendapatkan penegakan keantangan yang ada melalui menekan keapasitas komunas HAM dan juga menekan kelemahan komunas HAM untuk dapat menghadapi tantangan yang ada dan yang semakin besar pada masa-masa yang akan datang atau lagi pada kondisi dunia yang ditekan berat oleh pandemi COVID-19 ini maka sekali lagi Nus ataupun komunas HAM harus mereka yang terpilih harus memiliki standar-standar yang tinggi menurut saya banyaknya kekuatan terkait komunas HAM maka seharusnya membuat komunas HAM terdorong untuk meningkatkan kekuatannya dengan melakukan sosialisasi terkait penelitian HAM kekuatan yang ada melalui instrumen HAM itu perlu didorong dengan cara meningkatkan kesalahan masyarakat akan perlunya proteksi HAM mulai dari keluarga sekolah dan secara luas dalam kehidupan masyarakat tindakan pencegahan itu akan menekan tantangan-tantangan yang mungkin akan timbul dari masyarakat berikut tentang penelitian proteksi HAM perlu diminimalisir dengan meningkatkan kesalahan masyarakat terkait kebutuhan proteksi HAM itu artinya adalah orang-orang harus memberikan sosialisasi bahwa proteksi HAM itu keharusan jangan lagi timbul polemik atau tidak terlalu seharusnya proteksi HAM itu menghasilkan karena itu adalah nilai-nilai melekat pada manusia yang harus menghindari oleh negara penelitian perlu berhormat dengan penelitian dengan penelitian atau komunitas dengan mewancang kehidupan individu atau kelompok yang berbeda sosialisasi intruman menarik kerjasama dengan tembakan pendidikan perlu digiarkan profil pelajar Pancasila yang menjadi capaian pembelajaran pendidikan dasar dan menengah menurut saya perlu diselaraskan dengan perjalan penelitian penelitian harus mampu memberikan kontribusi terhadap bagai mereka dalam Pancasila itu membunuh kepada nilai-nilai Pancasila yang berutama juga nilai-nilai yang dicuangkan dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai HAM hak asasi manusia yang menghargai manusia Indonesia ada manusia yang bermartama memiliki pesan beragama manusia bermartama manusia yang ada dan berada itu harus ada keterlibatan dari kongresan untuk mencoba menggali kembali nilai-nilai itu di dalam Pancasila sampai dengan demikian nilai-nilai itu bisa dipahami bisa didemonstrasikan oleh setiap warga negara Indonesia secara khusus setiap sesuai dikatakan capaiannya adalah pelagaman sila telah jawabkan selain itu memang juga masalah Indonesia memang selalu diarahkan sebagai modal dasar pengguna jadi penasaran memang sebagai tugas mediasi tetapi juga mendorong menunggu kembangkan supaya kemajur-kembangkan Indonesia itu diarahkan hanya untuk kepada pembangunan bangsa kesatuan bersama terharga terharga terhadap hak setekor ini pun sekali dengan kondisi-kondisi di mana Indonesia yang masih terbentuk ada banyak kluster-kluster kluster-kluster kelompok dan disini ada pemerintah bisa mendorong munculnya lembaga-lembaga yang sifatnya inter kelompok atau terkelompok dengan demikian terjadi integrasi masyarakat integrasi masyarakat antar kelompok yang menguatkan lalu ini mencetak proteksi hak kemudian bagaimana kemajur-kembang di Indonesia saya merasakan ada lembaga manggiri yang setingkat dengan sebagian negara lainnya yang berkungsi masalah pemperkajian penelitian penyumuran pemantauan dan mediasi hal asasi manusia jadi Komnasan pengul mengembangkan komisian kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar Paklimah dan Piagam KWB serta deklarasi yang disesuaal hak asasi manusia peningkatan peringgungan dan pedagangan hak asasi manusia itu guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutunya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bagian hidup menurut saya peluang Komnasan pada masa depan sangat besar karena Komnasan sendiri keberadaannya cukup oleh masyarakat dan kemampuan sendiri mendukung dengan pemikian maka Komnasan ada sebuah lembaga yang diharapkan menjadi lembaga utama pemajuan HAM-Undang Indonesia dan tentunya itu hanya mungkin kalau Komnasan mampu berkerjasama dalam lembaga-lembaga lain demikian juga lembaga-lembaga masyarakat teman-teman jangan berasa dirinya sebagai perumus perumus yang absolut karena membalu standar peringgungan HAM itu perlu manual yang terus diperbaiki dan kemudian manual itu kemudian merumuskan juga standar-standar itu itu sudah tidak boleh menjadi sesuatu yang absolut yang bisa terbuka di kemudiannya dengan demikian maka pemajuan yang diperhatikan itu baik dari segi filosofis kemudian dari segi praktis itu bisa terus dilakukan tentunya tidak bisa mereka yang berbuk sebagai Komnasan HAM itu mengetahui segala sesuatu dan mereka harus bekerjasama dan kita semua mesti bekerjasama dan dengan demikian maka nilai-nilai HAM nilai-nilai pun itu nilai-nilai yang melekat setiap individu itu menjadi sebuah promosi proteksi HAM itu kepada setiap individu itu bisa berjalan lebih baik meskipun tantangan-tantangan ke depan makin kuat tapi ketika kekuatan-kekuatan Pemanasan kemudian juga dengan memanggu kepentingan yang ada bekerja bersama-sama maka tantangan-tantangan itu bisa ditekat ini menurut saya kalau Komnasan aku untuk bersama dengan lembaga pemerintah lembaga lembaga masyarakat dan kemana dikerjakan juga dan mungkin perlu diperkuat lagi sekali lagi sebagai lembaga independen jangan pernah beranggapan bahwa Komnasan menjadi solusi ataupun menjadi tempat dimana mereka dapat merumuskan nilai-nilai HAM yang absolut itu tapi tetap namanya merumuskan nilai-nilai bersama itu perlu tanda bersama perlu manual tapi manual itu juga perlu direvisi perlu dievaluasi tandatnya juga perlu dievaluasi dan dengan demikian maka nilai-nilai HAM yang dipromosikan di Indonesia ini menjadi nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai yang betul-betul nilai HAM yang melekat pada setiap manusia Komnasan dapat menjadi lembaga perlindungan penajuan penegakan dan penerbagaan saksi manusia yang utama di Indonesia dengan mendapatkan dukungan semua pihak kita tentu setuju bahwa mereka yang berada di Komnasan perlu memiliki standar tertentu dan standar itu perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan kemenuan tanggung jawab Komnasan harapan masyarakat agar Komnasan dapat menjadi institusi banyak untuk perlindungan kemajuan penegakan dan penuh hak asasi manusia di Indonesia bisa menjadi dorongan bagi Komnasan peluang Komnasan untuk perlindungan kemajuan penegakan dan penuh hak asasi manusia di Indonesia menjadi halapan individu dan masyarakat Indonesia Terima kasih